Ya, sidang dibagi dalam tiga termin, di mana termin pertama adalah mendengar kesaksian Anas Urbaningrum, mantan ketua fraksi Demokrat, dan Setia Novanto, mantan ketua fraksi Partai Golkar. Keduanya membantah menerima aliran dana dari proyek KTP Elektronik. 8 saksi yang hadir di sidang IKTP kemarin, 4 diantaranya adalah mantan dan anggota DPR RI seperti mantan ketua fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan ketua DPR RI Setia Novanto, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, dan Markus Nari, dan 4 saksi lainnya dari pihak swasta. Persidangan dibuka dengan kesaksian dari Anas Urbaningrum terkait perannya sebagai ketua fraksi Partai Golkar dan ketua fraksi Partai Demokrat. Anas membantah tudingan mengetahui adanya pembagi bagian uang ataupun menerima aliran uang dari proyek pengadaan KTP Elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Saya ketua fraksi Partai Demokrat yang mulia. Ketua fraksi? Betul. Ketua fraksi berarti sama dengan Pak Setia Novanto tadi ya? Betul. Itu tidak terkait dengan pembahasan program-program pemerintah yang kebetulan dibahas di komisi? Saya waktu itu menjadi anggota komisi 10, yang mulia. Tidak. Kalau EKTP tadi? Komisi 2. Komisi 2. Yang kedua, saya menjadi ketua fraksi dari bulan Oktober tahun 2009. Oktober 2009? Ya, sejak pelantikan. Kemudian saya berhenti jadi anggota DPR, menulis surat mundur jadi anggota DPR bulan Juni tahun 2010. Setelah pada bulan Mei 2010, saya terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat. Ya. Jadi, saya menjadi anggota DPR Oktober 2009 sampai Juni 2010. Ya. Kami kebetulan konsen terhadap masalah EKTP, Saudara Anas. Baik, Yang Mulia. Ketika itu mendapat pembahasan, katakan pembahasan legislatif di Komisi 2 tempoh hari, apa yang Saudara ketahui? Tentang program EKTP yang saya tahu adalah bahwa ini program atau kebijakan pemerintah untuk memperbaiki administrasi kependudukan nasional. Karena itu perlu modernisasi. Nah, itulah yang kami tahu dan memang ada arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, kebetulan waktu itu Presiden Republik Indonesia, agar setiap kebijakan dan program pemerintah didukung oleh fraksi Partai Demokrat dan fraksi-fraksi Partai Koalisi. Itu yang menjadi pengetahuan saya tentang kebijakan ini. Yang saya tahu adalah kebijakan dan programnya, tetapi pengadaannya saya tidak tahu sama sekali, Yang Mulia. Kalau soal penganggaran, penganggaran program EKTP itu, kemudian pembahasannya di badan legislatif, Anda pernah mengikuti? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Atau memberi pesan-pesan tertentu kepada fraksi saudara pada waktu itu? Tidak, tidak ada pesan khusus, tidak ada atensi khusus, karena memang waktu itu tidak ada laporan-laporan yang membutuhkan atensi khusus. Iya. Lagi-lagi konsen kami soal duit yang terkait dengan program EKTP itu. Baik, Yang Mulia. Pertanyaan berikut. Apakah terkait dengan program EKTP ini Anda pernah menerima sesuatu? Tidak, Yang Mulia. Konkretnya uang. Tidak. Tidak. Kami ada sumber informasi yang mengatakan bahwa Anda mendapat. Apa tanggapan Anda mengenai ini? Itu bukan fakta, Yang Mulia. Itu keterangan fitnah, saya kira. Fitnah? Betul. Itu fiksi dan fitnah. Kelihatannya Anda begitu yakin tentangnya. Sangat yakin, Yang Mulia. Ada sumber, saya kira tak perlu saya sebut namanya. Baik. Yang menyebut bahwa aliran uang itu antara lain terkait dengan pelaksanaan Kongres Anda pada waktu itu di Bandung. Tentang pelaksanaan Kongres itu sudah dibahas dengan sangat detil pada kasus saya sebelumnya, Yang Mulia. Dan pembahasan sangat detil itu sama sekali tidak terkait dengan kasus yang sekarang disebut sebagai kasus IKTP ini. oleh para saksi yang jumlahnya sangat banyak. Dan karena itu buat saya menjadi aneh ketika ada satu peristiwa, kemudian ada jalan cerita yang berbeda-beda. Ya, tapi artinya begini, Saudara Anas. Kita bersidang sekarang ini. Baik, Yang Mulia. Artinya diharapkan Anda sementara melepaskan diri dari kajian detail yang saudara maksudkan dalam kasus saudara ini. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu bahwa ada aliran uang yang mengalir ke pelaksanaan Kongres Saudara pada waktu itu? Kalau dari IKTP saya pastikan tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya. Ya, betul. Yakin Pak ya? Yakin. Lagi-lagi, kalau ada yang menyebut, ada jelas mengalir. Dan itu dikaitkan dengan pembiayaan pengelenggaran Kongres itu, bahkan dengan sebutan yang detail untuk katakanlah pembayaran hotel dan lain sebagainya. Anda pernah dengar hal seperti ini? Justru hal-hal yang detail seperti itu sudah disampaikan di persidangan sebelumnya, disertai dengan bukti-buktinya, uang itu datang dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa, jumlahnya berapa, kemudian saksinya siapa saja, itu sangat lengkap Yang Mulia. Ya. Jadi tetap tidak ada ya? Tidak ada Yang Mulia. Kalau hal seperti itu, Saudara Anas ya, kebetulan saya awam betul mengenai partai, kalau katakanlah sebuah partai menyelenggarakan satu Kongres, itu biasanya soal perencanaan pembiayanya dibicarakan lebih dulu? Kongres itu tentu, Kongres sebuah partai itu ada steering komitenya, kemudian ada organizing komitenya. Hal-hal yang bersifat subtantif, materi-materi Kongres itu tugas SC, hal-hal teknis penyelenggaraan itu tugas OC, tugas panitia penyelenggara. Menyangkut pelaksanaan Kongres Bandung tadi, itu soal pembiayanya bagaimana? Saudara paham ya? Ya, yang kalau pelaksanaan Kongresnya itu sekali lagi diurus oleh panitia penyelenggara, oleh organizing komite itu, seluruhnya. Kemudian, kalau tentang masing-masing kandidat atau calon tentu diurus oleh tim sukses atau tim kampanye atau tim relawan dari masing-masing. Masih menyangkut soal pembiayaan Kongres tadi Pak. Baik. Apakah pada waktu itu, saudara tahu bagaimana sumber pembiayanya? Sebagai kandidat, saya sebagai calon tentu saya tidak mengurusi hal-hal teknis seperti itu ya. Saya baru tahu sangat detail ketika persidangan itu. Karena di situ disampaikan dengan rinci, sekali lagi kegiatan apa itu datang dari mana, jumlahnya berapa, sumbernya dari mana dan seterusnya-seterusnya itu. Angkanya berapa, untuk apa saja itu sangat detail yang mulia. Dan tidak ada kaitannya dengan yang disebut sebagai proyek IKTP. Kalau dalam kaitan dengan pemenangan Anda, apa ada tim yang dibentuk pada waktu itu? Ada tim relawan yang secara sukarela berhimpun membentuk sebuah tim. Itu kalau saya tidak salah tangkap, sebelum Kongres kan ada, katakan semacam konsolidasi. Betul, semua tim melakukan konsolidasi yang mulia. Dengan mengumpulkan juga peserta dari daerah beberapa. Persis, persis. Itu pelaksanaannya di mana, saudara? Di Hotel Sultan yang mulia. Sultan. Sudara ingat pada waktu itu yang hadir berapa, atau kalau saya secara pribadi lebih konsen untuk mempertanyakan berapa hotel yang dibesan pada waktu itu, berapa banyak kamar? Jumlah kamarnya saya tidak ingat, tapi pesertanya kira-kira 350-an, ya kurang lebih kamarnya sekitar itu. Tapi sekali lagi yang data-data detail seperti itu, termasuk pendanaannya sudah diungkap dengan sangat rinci. Dan sekali lagi tidak ada kaitannya dengan proyek IKTP. Ya, seperti saya katakan tadi, kita bersidang di sini sementara harus melepaskan...